Hai setelah kita lakukan perbaikan tanpa penggantian ECU motor dengan keluhan hilang semua remote dan kehilangan ID barcode akan kita coba kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube saudara saudaraku dimanapun berada di kesempatan kali ini kita mendapatkan pasien scoopy keyless dengan keluhan kehilangan semua ID barcode dan kehilangan semua remote jadi untuk permasalahan seperti ini pemilik harus mengirimkan ECU ke kami jadi nanti kami akan membantu melakukan pembacaan ID barcode lewat SCU pendaftaran remote baru dan penonaktifan remote yang hilang untuk tipe scoopy ini letak SCU nya berada di bagian depan jadi kita akan membuka terlebih dahulu cover atau bodi bagian depan ok guys kita buka bodi bagian depan setelah melepas skrup dan klip pengikat pada cover bodi depan dan inilah SCU nya yang nanti bagi teman-teman yang di luar kota yang mengalami permasalahan yang sama nanti cukup SCU nya aja yang dikirimkan ke kami kita lepaskan soketnya dengan menekan klip pada soket ok sahabat youtube saatnya kita akan melakukan pembacaan ID barcode nanti akan kita daftarkan dengan remote baru kita akan melakukan pembacaan ID barcode Proses tunggu Jadi dengan melakukan proses Pembacaan ID Barcode Reolescu Ini pengguna motor Honda Scoopy yang tipe kilis Tidak perlu Melakukan penggantian Satu set Dengan penggantian SCU dan SCU Cukup mengirimkan SCU ke kami Dan untuk yang di Dalam kota Mungkin bisa langsung sampai ke bengkel kami Nanti akan kami bantu Solusi mudah Solusi murah Dan tidak menguras Kantong pemilik motor Oke kawan-kawan Proses pembacaan ID Barcode Sudah Terbaca Selanjutnya Kita akan melakukan proses Pendaftaran remote baru Menggunakan ID Barcode Yang sudah kita Baca Baca Oke remote baru Oke remote baru Sudah berhasil Kita daftarkan Kita daftarkan Selanjutnya Kita akan menonaktifkan remote yang hilang Supaya nanti apabila ditemukan oleh orang lain Tidak bisa digunakan Dan menghindari hal-hal yang Tidak kita inginkan Tidak kita inginkan oleh orang lain 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 Oke kawan-kawan setelah seluruh prosesnya selesai Kita akan kembali memasang SCU pada motornya Jadi tadi proses yang kita lakukan Pembacaan ID Barcode Pendaftaran remote baru Dan juga penonaktifan Atau pemblokiran remote yang hilang Oke sahabat youtube Setelah kita melakukan perbaikan Pada skopi yang hilang Remote dan ID Barcode ini Dan kita lakukan pemasangan kembali SCU nya Kita aktifkan remote nya Dibon tab On Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama Tidak perlu panik untuk langsung menggantikan Melakukan penggantian SCU Karena disini kami bisa mengatasi Tanpa melakukan penggantian SCU Ketika kehilangan semua remote Dan kehilangan ID Barcode Pid Pid Pid